Sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren Orang malah bangga sekarang disebut Itu LGBT itu, bangga Saya tidak setuju dengan LGBT Tapi saya malu mau nyebutnya di depan para Kiai Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan Apa namanya? PLT Penyuka Lobang Taik Itu yang cocok bagi mereka Kotor, najis Zaman Nabi LGBT ini hukumannya Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut Pancong kepalanya, hukum mati Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad Kalau hidup zaman Nabi Habis, selesai Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT Ustaz berani ngomong gini, apa gak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga Insya Allah Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Ingatlah saudaraku Ada satu kampung namanya kaum Sadum Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah Sodomi Sodomi artinya perbuatan orang Sadum Umat Nabi Lut Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna aliyaha safilaha Bagian atas kami turunkan ke bawah Bagian bawah naikkan ke atasnya Lalu kemudian Amtarna alayhim Kami hujani mereka Dengan apa? Hijaratan batu-batu Min sejilim mandud Dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka Itulah sekarang di Yordania Tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyid Bahru laut Mayyid mati Dead sea Dead mati si laut Dead sea laut Ma Laut mati Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin Sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam Orang kalau pergi ke laut mati Ngapung di atas Karena kadar garam yang tinggi Siapa yang punya kadas Kurap, kudis, gatal-gatal Mandi di situ sembuh Di Yordania Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Pompei Pompei salah satu kampung yang diisi oleh Homo Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah Rata dengan tanah Sampai-sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu Karena ditimpa oleh lahar Tidak sempat merubah ekspresi wajah Ekspresi wajah orang Homo yang mati dalam keadaan Melakukan hubungan seksual terlarang Tak sempat merubah dari wajah kesakitan Dengan wajah penderitaan Begitu yang dialami masyarakat Pompei Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak Bukan karena benci Tapi karena ingin menyelamatkan Supaya kita selamat Ajak mereka berbuat baik Larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mongkar Kalau kamu diam saja Aku tidak khawatir Kata Sayyidina Ali Aku tidak khawatir tentang betul dan batil Batil dan betul Karena dunia ini isinya betul dan batil Yang aku khawatirkan adalah Ketika kebatilan meraja lela Orang yang betul diam Karena orang betul diam Maka orang batil menyangka betul Yang betul menyangka batil Batil betul 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 Orang yang betul diam Ibu yang betul diam Bapak yang betul diam Yang batil berkuar Akhirnya yang batil merasa betul Orang yang betul diam Seribu bahasa Asakitu Anil Haq Syaitan Akhras Orang yang betul Tapi diam Melihat kebenaran diinjak-injak Dia adalah syaitan akhras Syaitan bisu Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Dakak Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Min Hajj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Maka bersuara lah Saudaraku Anak-anak muda Lawan kemungkaran ini Terus berperang Dengan HP-mu HP-mu adalah senjata Bukan menebarkan kebencian Bukan menebarkan haq Tapi dalam rangka Watawasaw bilhaq Watawasaw Bisab